Mengganti VCB baru CPU Kenwood TR9130 itu bukan pekerjaan yang mudah Perlu ketelatenan, kesabaran, keteritian Itu yang harus dipegang Kalau tidak megang yang ketiga tadi Pasti akan sulit Begitu komponen sudah jatuh semua Bingung masang kembali ke posisinya semula Lumuri semua komponennya akan dilepas Sama timah Siapkan sodara yang panas Kita hentak-hentak PCBnya Biar komponennya pada jatuh Dan hasilnya seperti ini Pukas timah Full Dan nanti kita bersihkan Dengan teknik pelepasan seperti ini Pasti banyak timah yang nempel di kaki komponen Kaki soket Lebih enak disedot satu persatu Cuman prosesnya lama Tidak seperti teknik seperti ini Komponen langsung banyak yang copot Komponen yang copot tadi sudah dipasang pada PCB baru Kita pasang sedikit-sedikit Kalau semuanya di jatuhin Nanti Kadang-kadang suka Bingung Ini komponennya Di bagian mana Jadi lebih baik Sedikit-sedikit Tempelin Seperti ini PCB lama komponennya sudah hilang Dan sudah pindah ke sini Tinggal sedikit lagi Ini PCB lama Dan lihat Komponennya sudah tidak ada Sudah pindah semuanya ke PCB yang baru Ini adalah Hasil Dari pemindahan komponen Tinggal rapihkan Soderannya Ini hasilnya PCB baru Lupa Itunya Putus satu Kabel yang ke display Makanya Angkanya pada patah Terima kasih